Juga tadi disampaikan mengenai perasaan takut kepada saudara Ferdi Sambu, itu terjelas, sangat jelas ya, terkait dengan saksi-saksi yang dihadirkan. Mereka menyampaikan bahwa mereka takut, mereka segan kan, kemudian bagaimana reaksi ketika bertemu dengan saudara Richard Eliezer, menyampaikan juga muka Richard Eliezer ini tegang. Itu dalam waktu ketemu di Rumah Duren 3, kemudian ketemu di, apa namanya, pemeriksaan di Propam, itu menyampaikan bahwa muka dari klien kami ini adalah tegang, ketakutan ya, nah ini sesuai ya. Kemudian blok senjata 12, kemudian perintahnya adalah perintah Ferdi Sambu, ini terungkap bahwa dari Kombes Agus menyampaikan bahwa perintahnya dari Kendra Kurniawan, Kendra Kurniawan, dari Bekjen Kendra Kurniawan diperintah oleh saudara Ferdi Sambu. Ini terungkap semua di persidangan, kenapa? Karena kaitannya terkait dengan barang bukti, awal lagi saya sampaikan kan, bahwa barang bukti ini yang dari awal persidangan kami sampaikan, kami tidak mau barang bukti ini ditujukan kepada klien kami, karena barang bukti ini adalah barang bukti yang rusak ya. Jadi kami patokannya adalah 12 peluruh sisa milik dari Richard Indonesia, nanti kita buktikan juga, yang masuk ke dalam badan Almarhum Yusua itu peluruh apa saja, nanti kita sampaikan di persidangan. Berarti sampai sekarang belum beri kamu ya, masih di sini, siapa, mana yang benar-benar membunuh? Ya ini kan menjadi misteri kan, kita tanya kan tadi terkait dengan senjatanya FS itu apa saja kan, tadi salah satu saksi menyampaikan bahwa senjata FS itu adalah Glock. Ini kan yang menjadi misteri, Glock itu kan tidak ketemu, ya kan nanti ada, rekan-rekan nanti akan lihat di persidangan berikutnya akan memperucut kok, ya. Tapi fakta hari ini adalah menjelaskan mengenai peluruh dari klien saya adalah sisanya 12, itu penting buat kami. Terima kasih telah menonton!